Intro Dalam rangka menyambut Hari Raya Ido Fitri 1445 Hijriah Kemendan Lantamal 10 Jayapura Brikjen TNI Marludi Prastiono MTR Opsla menghadiri kegiatan Basar Mura TNI bersama pejabat TNI Polteri dan Forkopimda yang dikelar di lapangan teristilah Lantamal 10 Jayapura Jalan Amfibi Kelurahan Entrop Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura belum lama ini Dalam pantauan media ini Basar Mura diikuti oleh 45 UMKM termasuk UMKM binaan dari Lantamal 10 Jayapura dan dihadiri kurang lebih ratusan masyarakat untuk membeli Kegiatan Basar Mura dibuka secara langsung oleh Pangdam 17 Jendrawasi Mai Janteli Ishak Pangimanan Emhan Dalam amanatnya Pangdam Ishak mengatakan bulan Ramadan merupakan bulan suci yang penuh dengan keberkahan karena setiap amal yang dilakukan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Oleh sebab itu semua orang berlomba-lomba menebar kebaikan dengan harapan menjadi umat yang beriman dan bertakwa Pangdam menyampaikan terima kasih kepada semua unsur yang mendukung Basar Mura TNB ini Menggelar Basar Mura dengan harapan Inflasi dapat kita kendalikan Harga barang yang terdapat pada pasar ini lebih murah dari harga barang yang berlaku di pasar Sekaligus memfasilitasi para pedagang untuk mempromosikan dan memasarkan produknya Semoga Basar Mura ini dapat berjalan dengan rancar dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai upaya kita bersama untuk mewujudkan Papua yang maju, damai, dan sejahtera Pada kesempatan ini juga sekaligus saya langsung membuka Basar Mura ini ya pada pukul 10.21 ya Basar Mura saya nyatakan dengan resmi untuk dibuka Di kesempatan yang sama Susana Wanggai pelaksana tugas asisten 2 setelah Provinsi Papua memberi apresiasi kepada TNI yang telah menggelar Basar Mura di lapangan Trisila Lantama 10, Jayapura Ini merupakan upaya konkret dalam rangka menurunkan lajunya inflasi Untuk itu mari kita teguk tangan Kita teguk tangan ini juga karena di hari kedua bulan April tahun 2004 ini untuk kita ketahui bersama bahwa inflasi di Papua ada di bawah batas nasional yaitu 1,98 Sekali lagi mari kita teguk tangan dan ini adalah upaya kita bersama kerjasama, kolaborasi, sinergitas kita bersama Kemenan Lantama 10 Brigjen TNI Marludi Pratsiono Bersama Forkopimda juga menyapa para pedagang dengan melaksanakan peninjauan terhadap beberapa stand Basar sebelum melaksanakan Vikon dengan Panglima TNI Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Ini untuk mempertahankan susah, jadi mari kita jaga sama-sama dengan upaya-upaya komunis seperti ini. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Post mengabarkan.